Saya ingin membahas pesan Natal yang paling terkenal dari Injil Lukas Pasal 2. Itu adalah pesan indah tentang kelahiran Juru Selamat Dunia. Dan saya akan bahas secara khususnya tentang tanda yang diberikan oleh malaikat kepada para gembala, serta maknanya. Mengapa tanda itu diberikan? Tanda itu menunjukkan sesuatu. Menunjukkan apa? Mereka diberitahu kalau mereka akan dapat mengenali bayi itu karena bayi itu akan dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Jadi, mengapa palungan? Saya ingin membahas hal tersebut. Salah satu hal yang menarik mengenai kesenian Yunani adalah kebiasaan saat mereka mengilustrasikan adegan Natal, bayi Yesus di dalam palungan, terbaring di palungan. Bayinya digambarkan ada di dalam sebuah kotak batu, lalu lembu dan keledai melihat ke dalam palungan. Saat Anda melihat ilustrasi Natal di gereja-gereja timur, setidaknya di gereja-gereja yang kuno, seperti demikianlah mereka mengilustrasikannya. Setelah saya perhatikan itu, saya menyadari bahwa ilustrasi demikian berdasarkan pada ayat pembuka Nabi Yesaya, khususnya Tuhan meratapi ketidaktaatan bangsa Israel, yang mana mereka telah melupakannya. Jadi, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membasarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontok terhadap aku. Menariknya, kemudian Tuhan katakan, Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Kledai mengenal palungan yang disediakan Tuhannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Betapa ayat yang sangat menarik. Kebiasaan pada abad mula-mula adalah menggambar lembu dan keledai melihat ke dalam palungan, melihat Tuhan dari Israel, yaitu Kristus. Jadi, saya ingin melihat Lukas 2, dan membaca pasalnya, tapi khususnya saya ingin memikirkan tentang tanda yang diberikan kepada para gembala. Lukas memberitahukan pada kita bahwa itu adalah tanda, jadi kita ingin memahami apa arti tanda tersebut. Jika kita dapat menyingkapkan misteri ini, ini akan sangat membantu kita untuk memahami catatan tentang kelahiran Juru Selamat, dan untuk menghargai pelayanan Yesus secara lebih mendalam dari apa yang telah kita sejauh ini pahami. Penginjil Lukas menulis, mulai dari ayat 1, Lukas pasal 2, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah perendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang menanggung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, kain lampin. Ini penting. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi mereka menemukan tempat untuk bermalam di sebuah kandang, tempat binatang berada. Dan karena mereka tidak ada box bayi, mereka pakai palungan. Sekarang, apa itu palungan? Dan apa artinya kain lampin? Di sebagian besar dunia sampai sekarang, orang membungkus bayi yang baru lahir dengan kain. Bayinya dibungkus erat, dengan kedua tangan dilipat di dada, atau diluruskan ke samping. Bayi-bayi dibungkus erat, seperti mumi. Hampir serupa dengan tubuh yang sudah mati. di mana tubuh yang mati biasanya juga dibungkus dengan kain linen. Dan palungan itu tidak seperti yang biasa kita lihat di barat, atau di ilustrasi-ilustrasi natal kita, di mana gambar palungan biasanya berbentuk segitiga, dengan dua potong kayu bersilang, diisi penuh dengan cerami. Itu bukanlah palungan yang dimaksud di perjanjian baru. Yang dimaksud palungan itu, berdasarkan arkeologi di daerah Siropalestina, yang mana ada kemiripan dari segi arkeologi, bentuk palungan di timur dekat kuno, palungan bukan terbuat dari kayu, sebagaimana umumnya di Eropa, di mana kayu berlimpah. Tapi di zaman Yesus tidak banyak kayu, agar praktis orang-orang membuat palungan dari bongkahan batu kapur, atau gamping, limestone. Jadi saya punya gambar palungan yang saya ambil di Megiddo, di Israel. Kita bisa lihat kalau gambar itu adalah palungan dari kandang-kandang Ahab di Megiddo. Dan kita bisa lihat dengan jelas, kalau itu berbentuk boks terbuat dari batu kapur, di pahat dari batu kapur, di mana mereka taruh makanan untuk binatang. Jadi itu tempat makanan binatang. Palungan atau manger dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Perancis, maje, yang artinya lapar. Itu adalah tempat untuk memberi makan. Jadi untuk memberi makan binatang, makna ini penting. Seperti sebentar lagi kita akan lihat, bayi yang dibungkus lampin, saya kira ini diilustrasikan dengan indah pada yang dilukis oleh Giovanni Bellini, yaitu gambar bayi krisis yang indah. Jadi untuk membayangkan adegan yang dilihat oleh para gembala, kita harus membayangkan bayi yang dibungkus dengan lampin, mungkin sedang tidur dengan nyaman. Tapi di dalam palungan batu kapur, itulah gambaran yang harus kita ingat. Dan saya kira, ini memberi sudut pendang yang baru cerita Natal bagi kita. Mari kita lanjut ke ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Gembala di abad pertama tidak dianggap atau diremehkan masyarakat. Mereka menjaga ternak, tapi mereka biasanya tidak menjaga hukum kosher, tidak berpartisipasi dalam hari-hari raya yang ditentukan. Jadi mereka dianggap kelas yang sangat rendah. Jadi mereka sedang menjaga kawanan ternak di malam hari. Tapi di malam tersebut, di Bethlehem, Natal yang pertama, itu malam yang sangat spesial. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu kepada, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar adalah kata lain dari Injil. Berita yang sangat mulia dari sorga ini turun kepada orang yang tidak dianggap oleh orang-orang terpanjang di negeri itu. Tapi sorga menganggap mereka. Mereka adalah pastor atau pendeta. Dalam bahasa Yunani, gembala adalah poimen, bahasa latinnya adalah pasturing. kita menggunakan kata tersebut untuk menyebut para pelayan Injil. Jadi mereka menjaga kawanan ternak. Jadi Tuhan yang adalah gembala yang baik, mengirim malaikat-malaikatnya untuk memberitakan kelahirannya kepada gembala-gembala yang rendah, yang sedang dengan setia menjaga ternaknya. Kemunculan malaikat-malaikat membuat mereka takut. Jadi malaikat berkata, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi ibu jurus selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betapa luar biasa beritaimu. Dan inilah tandanya bagimu. Bagaimana kita bisa mengenali bayi yang baru lahir ini? Mereka berada di Padang di Bethlehem. Yang mana ribuan tahun yang lalu, itu adalah padang milik Boas, tempat trut memungut jelai. Dan sekarang padang tersebut telah menjadi tanah gembalaan. Tanah pengembalaan. Dan mereka dikunjungi malaikat, dan malaikat itu memberikan tanda. Tanda itu menunjukkan sesuatu. Jadi, coba pikirkan, apa arti tanda tersebut? Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Begitulah cara mereka mengenali seorang bayi yang unik, bayi Kristus dari antara bayi-bayi lainnya. Jika kita pikirkan sejenak, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Itu bukanlah pembeda yang cukup. Karena kita bisa menganggap ada bayi-bayi lainnya yang juga dibungkus dengan lampin. Dibungkus dengan erat membuat bayi nyaman karena saat dirahim ibu, mereka terkekang. Lalu setelah keluar ke dunia, diikat erat membuat mereka merasa nyaman dan membantu mereka untuk tidur. Jadi, kemungkinan ada sejumlah bayi yang dibungkus dengan lampin. Tapi, perbedaannya sesungguhnya yang mana mereka akan dapat mengenali bayi yang dibicarakan oleh malaikat, yaitu Juru Selamat, Kristus, Mesias, tandanya adalah bayi itu akan terbaring di palungan. Karena kita bisa menduga bahwa ini adalah satu-satunya bayi yang terbaring di palungan. Nanti kita akan bahas makna tanda tersebut. Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang malah tinggi dan dapat sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi, malaikat-malaikat surga datang menyampaikan kabar sukacita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring berbaring di palungan. Di sini mereka sadar inilah anak yang lahirannya disampaikan oleh para malaikat. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka keluar dengan sukacita besar dan memberitahukan semua orang, memberitahukan injil tentang apa yang mereka alami. Bahwa malaikat mendatangi mereka dari surga dan memberitahukan Mesias yang telah lama mereka tinggul telah lahir. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi demikianlah adalah Natal pertama. Betapa luar biasanya berita ini yang sampai sekarang masih kita ingat dan nyatakan dengan sukacita besar kepada seluruh bumi. Sekarang, makna dari tanda yang diberikan kepada para gembala yang saya mau bahas adalah jika kita pertimbangkan bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di boks batu, bagaimanakah reaksi para gembala ketika mereka masuk ke kandang di mana keluarga kudus itu berada dan apa yang mereka lihat. Dan saya pikir hal yang mengejutkan adalah bayi yang dibungkus lampin itu dibungkus seperti mumi dan ini menarik bentuk mumi. Tapi bayi itu terbaru bukan di boks bayi dan terbuat dari bahan yang nyaman melainkan terbuat dari batu. Itu terlihat seperti peti mati dari batu atau sakrofagus kecil. Jadi bayangkan pada waktu mereka melihat anak itu kesan pertama mereka mungkin adalah ya ampun anaknya telah lahir tapi sudah mati. Ketergecutan mereka mungkin sangat besar karena jelas sekali itu bukan yang mereka bayangkan. Lalu mereka perhatikan baik-baik bayinya meskipun pada bayi itu nampak segala aspek dan ciri-ciri kematian tapi setelah diperhatikan lebih detail bayi itu bernafas dengan baik. Dia hidup tidak mati. Jadi saya pikir ada tanda yang dahsyat dalam hal tersebut. Tanda bahwa anak itu lahir untuk menaklukkan maut untuk mengalami maut dan memiliki segala aspek kematian secara literal aktual dan klinis tapi ia juga akan hidup dan mengantisipasi kebangkitan. Karena itu mereka keluar dan memberitahukan kepada semua orang dengan suku cita besar bahwa anak itu telah dilahirkan yaitu orang Israel yang sudah lama tunggu yang menjadi mesias telah datang keturunan perempuan lahir dari perawan yang akan menjadi penembus dunia. Saya rasa ini luar biasa tanda yang diberikan kepada gembala yang mana mereka bisa mengetahui dengan sungguh-sungguh ini adalah juruselamat dunia. Sekarang saya ingin bahas konteks yang lebih besar karena visual atau penampakan dari adegan itu sangat dramatis sekaligus mengantisipasi di lain waktu dalam kehidupan sang juruselamat di mana dia akan dibungkus dengan kailinan dan dibaringkan dalam kubur dari bukit batu. Ada kesimetrisan yang indah di dalam kehidupan sang juruselamat. biasanya kita lihat hal-hal indah yang Tuhan ciptakan merupakan simetri. Ada pola yang jelas dan teratur. Kalau kita pikirkan tubuh manusia kita bisa bayangkan tubuh terbagi di pusatnya di tengah-tengahnya organ yang hanya satu buah terletak di tengah sepanjang garis tengah itu sedangkan organ yang ada di sisi kiri dan kanan adalah organ yang terdiri dari dua buah dobel. Kita punya dua telinga dua mata satu hidung meski ada dua lubang hidung kita punya satu mulut kalau semakin turun ke bawah kita punya dua tangan dan dua kaki ada kesimetrisan yang Tuhan ciptakan pada tubuh manusia kalau kita pikirkan cara Tuhan menciptakan semua dirancang dengan penuh dan menyeluruh ada simetri pada desain Tuhan dan ada keseimbangan yang fundamental dan proporsi yang tampak indah bahkan ada bidang studi sains estetika apa yang manusia pandang sebagai keindahan salah satu hal yang saya temukan sangat indah adalah tentunya ini adalah hal yang paling indah yang pernah diberikan kepada kita yaitu kehidupan Yesus dan ada kesimetrisan yang luar biasa pada kehidupan Tuhan yang mana kelahirannya mengantisipasikan kebangkitannya dengan cara yang sangat menyolok dan jelas sekali keadaan pada saat kelahirannya dicatat seperti demikian supaya kita mengerti supaya kita bisa melihat terlebih dahulu adegan berita kematiannya mari kita pikirkan sejenak bagaimana kelahirannya menubuatkan kebangkitannya cerita kelahiran Yesus diceritakan sebagian besar dari sudut pandang seorang Maria dan seorang Yusuf Maria dari Nazareth dan Yusuf dari Bethlehem bagi pembaca modern kita tidak menganggap penting nama kita tidak terlalu menganggap penting nama padahal seharusnya perlu karena nama itu bersifat profetik atau membuatan hal yang luar biasa tentang kelahiran Yesus yang kita saksikan lewat sudut pandang Maria dan Yusuf adalah catatan tentang kebangkitan Yesus juga diceritakan kepada kita melalui sudut pandang seorang Maria dan Yusuf ini penting meskipun pada saat itu adalah Maria Magdalena dan Yusuf Arimathea kalau kita pikirkan kalau kita pikirkan hal tersebut kesimetrisan dari kehidupan Tuhan membuatnya indah dan makna profetik atau membuatan yang ditampakkan juga sungguh luar biasa prinsip semua firman membuat surat Injil yang ditulis bagi orang-orang atau penerima di abad pertama mereka yang hidup zaman itu mengerti pentingnya sebuah nama ungkapan latinnya adalah nomen es omen nama itu sendiri dianggap sebagai nubat jadi meski mereka adalah Maria dan Yusuf yang berbeda secara total fakta bahwa cerita kelahiran dan cerita kebangkitan disampaikan melalui sudut pandang mereka itu sangat bermakna mereka sangat berbeda atau kontras Maria dari Nazareth itu murni dia perawan sedangkan Maria Magdalena pernah dicemarkan tujuh setan dan dia sangat mengasihi Tuhan sebagai balasannya karena menyadari ia telah diampuni di suatu waktu yang tidak diberitahukan spesifiknya pada kita Tuhan bertemu dengannya dan membersihkannya dari tujuh setan dan dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati jadi kita bisa lihat pada Maria ibunya ada kesucian dan pada Maria Magdalena ada kesucian setelah pemulihan pada Yusuf dari Bethlehem kita tahu dia sangat miskin dia ayah jasmani Yesus sebagai korban pentahiran ia mempersembahkan burung merpati ini menunjukkan bahwa orang tua dari Tuhan kita sangat miskin sebaliknya Yusuf Arimathea sangat kaya dan terpandang jadi kedua pasang orang-orang ini yang dari mana cerita kelahiran dan kematian kebangkitan Yesus diceritakan dari sudut pada mereka adalah simbol dari cakupan Injil yaitu Injil mencakup atau merangkul mereka yang telah dicemarkan oleh dosa dan mereka yang mungkin belum mencapai suatu standar kemurnian meski kita semua orang berdosa tapi Injil artinya juga untuk yang kaya dan yang miskin Injil merangkul semua orang dan saya lihat kesimetrisan yang indah pada cakupan Injil tersebut ada suatu kemiripan lagi yang saya lihat cukup mengagetkan yaitu Yesus dilahirkan dari kandungan seorang perawan ketika disampaikan pada Maria ia akan mengandung dia bertanya kepada malaikat Gabriel bagaimana mungkin karena dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki dan tentunya malaikat berkata dia akan mengandung dari roh kudus dan ketika anaknya lahir maka ayahnya adalah Allah sendiri bapanya adalah Allah sendiri jadi Maria adalah perawan dan Tuhan akan keluar dari rahimnya tidak ada laki-laki yang berhubungan dengannya jika kita lihat catatan peristiwa kebangkitan di Injil Lukas Lukas memberitahukan dengan sangat jelas bahwa Yusuf Arimathea membaringkan Yesus setelah mengapanginya dengan kain lenan menurut tradisi penguburan Yahudi dan membaringkannya di dalam kubur yang dijali dalam bukit batu dimana belum pernah dibaringkan banyak ini ungkapan atau penyebutan yang sangat menarik artinya di satu sisi kuburan itu belum pernah dicemarkan oleh maut di sisi lain ini penyebutan untuk keperawanan pertanyaan yang muncul adalah siapa yang bisa keluar dari rahim seorang perawan secara awam ya tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari rahim seorang perawan jadi ini kekuatan supranatural yang nampak sama juga dalam kuburnya siapa yang bisa keluar dari kubur secara alami ya tidak ada tapi ada kekuatan supranatural pada Yesus dia memiliki kuasa dari hidup yang tidak dapat binasa maka dia bisa keluar dari kuburan maut seakan Yesus memiliki hidup yang begitu berlimpah di dalam dirinya sehingga dia mampu keluar dari rahim perawan dan juga dari kubur di dalam kuasanya yang menaklukkan maut keduanya pada kelahirannya dan penguburannya Yesus dibungkus dengan lampin dia dibuat nampak seperti mumi pada waktu kelahirannya dan ia juga dibungkus kain linen saat kematiannya dan pada kelahirannya dia dibaringkan di palungan batu yang bagaikan peti mati atau sakrofagus dan dia dikuburkan di kuburan yang dipahat dari bukit batu menariknya kedua peristiwa di Alkitab ini disamakan palungannya jelas sekali itu palungan pinjaman mereka tidak punya hak kepemilikan atasnya itu adalah palungan pinjaman yaitu orang tua Yesus menggunakan yang seadanya untuk tempat tidur Yesus setengah segera dibaringkan dalam palungan yang dipinjam dan pada kematiannya ia diletakkan dalam kuburan yang dipinjam sekali lagi padahal ini ada kesimetrisan yang indah pada kedua peristiwa tersebut pada kelahirannya dan kebangkitannya malaikat muncul dari sorga dan mengumumkan kabar baik waktu kelahirannya diwartakan damai syatra di bumi waktu kebangkitannya mereka wartakan kabar baik kabar terbaik yang dapat didengar ternyata manusia malaikat berkata ia tidak ada di sini ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya janji bahwa ada hidup setelah kematian itulah janji yang kita miliki lalu luar biasanya ada kesimetrisan lagi yaitu dimana malaikat datang memberi kabar kepada gembala Israel ada tanda yang diberikan kepada mereka agar mereka tahu dia telah dilahirkan dan sedang hidup dengan tanda tersebut dan tentunya tanda itu adalah bayi dibungkus dengan lampin dan berada di palungan dari batu dan gembala-gembala itu keluar memberitahu kepada semua orang kabar baik yang didengar dari sorga bahwa Mesias yang lama dinantikan keturunan perempuan gembala Israel yang kudus dari Israel telah dilahirkan untuk menebus dunia dan orang-orang akan heran mendengar kabar itu yaitu Inju telah lahir dia yang akan menaklukkan maut dan kubur dan pada peristiwa kebangkitannya kita tahu dari Angel Yohannes bahwa Yesus secara khusus melepaskan kain dan menutup mukanya yang menutup mukanya dan dilipat sedemikian rupa dan ditaruh bersama dengan kain kapan di tempat di mana ia sebelumnya terbaring dan mengenai itu malikat heran dan kita tahu di dalam pemeliharaan Tuhan Petrus dan Yohannes lari ke kubur sewaktu mereka mendengar kabar dari para perempuan tidak seperti murid-murid yang lain mereka pernah mendengar sesuatu yang membuat mereka berlari ke kubur ketika Maria dan perempuan-perempuan kembali dan berkata bahwa mereka melihat malikat-malikat dan mendeskripsikan bahwa para malikat memakai astrapto yaitu bintang-bintang yang berkilauan kata itu berasal dari kata bintang yaitu pakaian dari bintang-bintang dan Petrus dan Yohannes tahu suatu rahasia besar karena mereka pernah menyaksikan transfigurasi atau ubah Yesus dimana mereka dilarang untuk memberitahu kepada siapapun jadi saya yakin mereka saling pandang dan ketika mereka mendengar kata tersebut mereka berpikir apa yang sedang terjadi karena mereka pernah melihat Yesus berpakaian astrapto yaitu pakaian yang berkilauan pada saat transfigurasi itu yang saya pikir alasan kedua orang itu langsung pergi meninggalkan yang lain setelah mendengar laporan dari para perempuan dan mereka lari ke kubur untuk melihat apa yang sedang terjadi dan setelah mereka tiba ingat bahwa mereka adalah dua orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi gembala-gembala Israel tapi mereka telah gagal Petrus telah menyangkal Tuhan tiga kali dan bertobat dengan menangis terseduh-seduh karena dosa besar tersebut Johannes pun kabur dari Getsemani meninggalkan Tuhan ia mengumpulkan keberaniannya untuk pergi ke kayu salib dengan ibu Yesus untuk menghibur ibu Yesus tapi bagaimanapun keduanya telah bertindak dengan tidak semestinya jadi pertanyaannya Tuhan telah ngulang-ngulang mereka untuk menjadi gembala apakah mereka tetap akan menjadi gembala Israel di mana mereka telah gagal dengan sangat parah gereja saya pikir tidak akan menerima para rasul ini jika Tuhan sendiri tidak memulihkan mereka khususnya Petrus dan Johannes memberitahukan kita di pasal 21 ia mendedikasikan satu pasal sebagian besar pasal tersebut membahas tentang pemulihan Petrus yang mana Tuhan menyembuhkan dan menembus Petrus dari tiga penyangkalannya dengan tiga kali bertanya Petrus apakah engkau mengasihi aku dan Petrus menjawab engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dia bertanya tiga kali Petrus apakah engkau mengasihi aku dia sedang mengembalikannya pada waktu yang menyangkal Tuhan tiga kali dimana kali ini di buka umum Petrus mengatakan dia mengasihi Tuhan dan pada kalian terakhir dengan air mata dia berkata Tuhan engkau tahu segala sesuatu engkau tahu bahwa aku masih engkau dan Tuhan selalu berkata gembalakanlah dombaku gembalakanlah dombaku gembalakanlah domba-dombaku Tuhan sendiri memulihkan Petrus dan menjadikannya gembala Israel dan itu catatan Yohanes tentang pemulihan Petrus Petrus dan beserta rasul-rasul lainnya juga namun kalau kita lihat catatan Lukas Lukas mengambarkan pemulihan Petrus dan Yohanes dengan cara yang sangat berbeda bagaimana dia menjelaskan mereka datang ke kuburan di Lukas 24 ayat 12 ia berkata mereka pergi ke kubur itu dan melihat kain kapan yang membungkus Yesus diletakkan di kubur itu apakah di saat itu mereka menyadarinya saya tidak tahu tapi yang pastinya Lukas sadar dia menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kepada Petrus dan Yohanes tanda kepada gembala dan mereka pergi dengan tercengang saat itu mereka menjadi percaya mereka belum mengerti sepenuhnya tapi mereka percaya Yesus telah bangkit dari maut dan mereka pergi mereka tengah dipersiapkan untuk diutus ke seluruh dunia dan untuk memberitakan bahwa Allah telah mengirimkan Kristus untuk menaklukkan maut dan memberitakan kita injil kabar baik bahwa kita tidak perlu takut pada maut karena Tuhan telah membuatkan pintu yang membawa pada hidup baru dan ada hidup setelah kematian dan ada pengampunan dosa yang sepenuhnya lewat Yesus dan itulah kabar baik dari Injil itulah pesan utama dari Injil Lukas dan Matius tentang kelahiran Tuhan kita saya sangat kagum dengan kemisteriusan dari peristiwa kelahiran Yesus penyelenggaran di mana Allah mengatur seluruh kondisi kelahiran Yesus sehingga dengan sengaja bertujuan untuk menubuatkan kematiannya ini artinya Kristus dilahirkan tujuannya dilahirkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menaruniakan anaknya yang tunggal bahwa ia akan menderita kematian untuk menaklukkan maut bagi kita dan pesan itu dinyatakan di seluruh kehidupannya pesan tersebut secara nyata tersampaikan lewat kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang bagaikan kelahiran baru yang menariknya Paulus mengatakan tentang Tuhan Adam adalah gambaran dari dia Kristus yang akan datang dan kita ingat bahwa Adam tidak punya ibu dia hanya punya Bapak yaitu Allah dan rahim bagi Adam adalah bumi Allah mengambil Adam dari rahim dari perut bumi dan setelah kelahirannya yang unik dari bumi seterusnya kitab suci menganggap bahwa bumi adalah kandungan bagi manusia kita lihat itu di kitab Ayub ketika ia berkata dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya maksud Ayub bukanlah seperti Nicodemus kembali ke rahim ibunya Ayub berbicara bahwa dia lahir ke dunia dengan tidak membawa apa-apa dan waktu pergi pun tidak membawa apa-apa dia tidak bisa membawa apa-apa sewaktu dia memberikan pengakuan yang luar biasa terbujilah dalam nama Tuhan sewaktu dia berkata dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya dia bukan berbicara tentang kelahirannya mainkan kematiannya penguburannya dia akan masuk dibaringkan ke dalam kandungan bagi manusia Daud pun menyampaikan hal yang serupa sewaktu dia berbicara tentang Allah yang menunun embryonya dalam kandungan ibunya di bagian-bagian bumi yang paling bawah dan dia menggunakan perumpamaan seperti sedang menunun perembang madani yang indah menunun tubuh manusia yang begitu mengagumkan ketika kita pikirkan bagaimana semua pembuluh darah arteri dan vena bagaimana Allah menciptakan semua keindahan ini dalam sistem kita dan menunun semuanya menjadi satu Daud seperti merasa takjub di Masmur 139 akan kemahiran Allah dalam kesenian yang menciptakan ciptaan yang indah laki-laki dan perempuan di kandungan ia adalah seniman yang hebat dia menciptakan dalam kegelapan dia tidak perlu terang untuk menciptakan kesimetrisan yang indah dari tubuh manusia lalu sewaktu kita tiba di perjalanan baru kegasan tersebut ditegaskan oleh Paulus di Roma pasal 8 sewaktu dia menjelaskan tentang kebangkitan di hari akhir dia berkata bahwa bumi yaitu kandungan Adam pada zaman perubah kala akan menggeliat dalam sakit bersalin untuk melahirkan anak-anak manusia anak-anak kala kita seperti Adam dipanggil dari debu tanah seperti yang Daniel ucapkan kita orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan dibangunkan oleh Sang Juru Selamat yang berjanji untuk merekron struksi tubuh kita dan menyatukan roh jiwa kita dengan tubuh kita supaya kita beroleh hidup kekal dengan tubuh yang sempurna yang dibuat serupa dengan tubuh Yesus sendiri itulah Injil dan itu semua adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan jadi hidup kita Daud berkata di Masmur 139 tentang bagaimana Tuhan telah menulis di kitabnya bahwa ada rencana ada tujuan seluruh hari-hari hidup kita dan saya pikir kita melihat ada kesimetrisan yang indah dalam pola kehidupan dengan jelas didesain ada tujuan semua itu adalah bagian dari kabar baik yang kita terima dan kita lihat pada Yesus anak Allah yang berharga satu-satunya yang tidak berosa anak Allah yang kudus tidak bermunoda yang Bapak berikan kepada dunia kepada kita supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa mainkan berolah hidup yang kekal dia lah yang menderita dan mati bagi kita untuk memalingkan murka Allah yang seharusnya selayaknya kita terima dia mengambil hukuman itu dari kita dan dia berjanji untuk memberikan kita hidup baru dan untuk memberikan kita atribut kebenarannya sendiri dia dibangkitkan untuk pembenaran kita jadi dia menderita kematian dikayu salib tapi kemudian dia dihidupkan oleh Bapak berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa yang ada di dalam dirinya sehingga dia keluar bagikan lahir baru dilahirkan dari kandungan Adam pada zaman perubakala keluar dari bumi dia lalu memberikan kita janji bahwa kita pun dapat mengantisipasi kebangkitan diri kita ketika kita dilahirkan kembali pada hari kebangkitan dilahirkan dari kandungan bumi dengan semua manusia yang telah ditebus yang percaya pada Kristus untuk penyelamatan yang besar tersebut jadi kita bisa percaya bahwa ada pola ada tujuan Tuhan yang melakukan semuanya dengan sangat baik sedang bekerja untuk membuat keindahan di dalam kita setiap hari telah dititahkan Tuhan untuk menciptakan dalam diri kita karakter yang berkenan kepadanya kita sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus sendiri supaya Bapak akan berkenan pada kita seperti dia berkenan pada anaknya ini adalah gambaran yang begitu menakjubkan dan indah dari Injil dan itulah kabar baik yang disampaikan pada Natal pertama dan juga pesan dari Natal terakhir dia akhir sejarah penembusan yaitu kelahiran Yesus ketika ia dilahirkan dan ketika ia bangkit kedua Natal ini adalah seluruh pesan Injil yang disampaikan dengan sepenuhnya di dalam hidup Sang Juru Selamat sungguh ia diberikan untuk menaklukkan maut dan untuk menang atas maut dan dosa bagi kita dan itulah pesanan yang sejati dan jika Anda bisa melihat tandanya tanda bagi para gembala dan saya dan percaya bahwa dia benar-benar diberikan untuk menaklukkan maut maka dia berjanji untuk memberikan kita hidup kekau itulah pesan dari Natal Bapak kami bersyukur padamu karena begitu besar kasihmu akan dunia ini sehingga mengaruhnya kanan anakmu yang tunggal Juru Selamat kami kau memberikan dia yang berharga di sorga untuk dosa-dosa kami kami tidak bisa membayangkan betapa engkau mengasih kami kami hanya dapat mengukur kasihmu dengan hadiah yang kau berikan dan itu di luar pengertian kami kami ucap syukur atas hadiah yang berharga ini dan kami mohon agar dapat menjadi kebala yang setia dan pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kepada setiap orang dimanapun kabar yang mulia ini tentang anak Allah yang datang untuk mengembabaskan dunia dari maut dan dosa kami bersyukur atas pesan ini pesan ini diberikan pada kami tidak hanya untuk kami percayai tapi juga untuk kami kabarkan bahwa kami memiliki hak istimewa pemberitaan injil ke seluruh dunia dan memberikan pada dunia yang masih dalam kegelapan harapan terang yang besar saya mengucapkan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus amin selamat menikmati